teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di alian rabit kebumen ya disini ada pertanyaan mas kenapa kerinci itu tidak bisa COD seperti kambing dan barang-barang lainnya ya karena satu teman-teman ya kerinci kita saya kirim itu menggunakan jasa kereta api dan jasa kereta api itu kita ada tidak ada maksudnya tidak ada memberikan fasilitas sistem COD karena apa ya kita harus ambil di stasiun dan pembayaran barangnya itu harus di depan bedanya dengan semisal obat-obatan ya seperti ini graba dan lain sebagainya itu bisa COD tapi kalau kerinci itu kita tidak bisa COD harus bayar terlebih dahulu atau bayar di depan seperti itu jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang mengiranya jual beli kelinci itu bisa COD kita tidak bisa teman-teman ya mungkin kalau hewan lain atau kecil atau yang lain dengan jasa yang lain mungkin bisa tapi kalau pengirimannya jasa menggunakan jasa kereta api kalau ataupun LNP, KI8, KIB itu belum bisa fasilitas COD seperti itu ditambah karena hewan hidup seperti itu jadi mohon maaf sekali untuk perlengkapan dan lain sebagainya yang sudah terbiasa order tidak usah COD pun tidak masalah barang sampai baru transfer ke saya juga tidak masalah karena ya biar sama-sama enak sama-sama nyaman begitu ini ya alhamdulillah yang jumbo-jumbo dalam kondisi sehat ya ini belum ada yang deal karena harganya juga belum ada yang berani mahal kalau ada yang sudah berani mahal bisa langsung kirim-kirim seluruh Indonesia begitu saja teman-teman update pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan mengedukasi untuk teman-teman semua jangan bosan-bosan sharing-sharing komunikasi di kolom komentar bagi teman-teman petanak pemula yang masih membutuhkan informasi tentang dunia klinci air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih